Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait jadwal pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera dicairkan oleh pusat Para KPMPKH dan BPNT diharapkan untuk bersiap Kartu KKS Merah Putih Anda Akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan waktu pastinya Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima akan disalurkan Di tahun 2024 ini Mari simak video ini sampai selesai Jangan di skip Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Ada informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Yang bersiap Uang bantuan Akan segera Anda terima Akan segera masuk ke dalam Kartu KKS Merah Putih Anda Dan ada informasi khusus bagi KPM PKH dan BPNT ini Yang akan dicairkan duluan Cair lebih awal Pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelimanya Diprediksi pencairannya akan disalurkan Pada bulan Juli Kira-kira kategori KPM PKH dan BPNT yang seperti apa Yang akan cair duluan Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Saya doakan semoga Anda termasuk KPM yang akan cair lebih dahulu ini Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Ketika akan dicairkan besok Ini seperti biasa Sebelum uang PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Ketika akan disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Atau surat perintah pencairan dana PKH dan BPNT Turun dulu surat cairnya Dari pusat Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang bantuan PKH dan BPNT Akan langsung cair Masuk rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himpara Dalam menyalurkan bantuan PKH dan BPNT Ini butuh proses Karena ada 10 juta KPM PKH Yang akan ditransfer bantuannya Di tahap keempat Dan maka dari itu apabila nanti Ada KPM PKH dan BPNT Yang terlambat cairnya Ini harus bisa bersabar Karena pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Besok alokasi Juli dan Agustus Ini juga tetap akan dicairkan Secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan berbeda-beda Masuk ke dalam rekening KKS KPM Di setiap daerah Dan perlu dipahami lagi Bahwa pencairan bantuan PKH Tahap keempat dan BPNT Tahap kelima Yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bantuan itu dicairkan Setiap 3 bulan sekali Kemudian Ada satu kategori KPM PKH dan BPNT Yang bersiap akan cair duluan Pada pencairan PKH Tahap keempat dan BPNT Tahap kelima Bersiap akan ditransfer lebih cepat Oleh Bang Himbara Dan ini sebenarnya Sudah bisa diprediksikan Sudah bisa diinformasikan Kisi-kisi untuk para KPM PKH dan BPNT Yang akan cair duluan besok Kategori KPM PKH dan BPNT Yang akan cair lebih awalnya Ini adalah khusus bagi kategori KPM PKH dan BPNT Yang datanya sudah valid Data KPM sudah padan Dengan data Duk Capil Kemudian yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang namanya sudah berhasil Di SK-kan Nama KPM PKH dan BPNT Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D, PKH Tahap keempat Maupun SP2D, BPNT Tahap kelima Apabila nama Anda KPM PKH dan BPNT Sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Anda sudah dipastikan Sudah termasuk KPM yang akan cair duluan Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT Tahap kelima Akan cair lebih cepat Dibandingkan dengan KPM yang lainnya Saya kembali mengingatkan Dan doakan Semoga pada penyaluran PKH tahap keempat BPNT tahap kelima Anda besok Diprediksi pada Bulan Juni Uang bantuan Anda Masih lancar cair Tidak ada masalah Kemudian untuk Jadwal pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Ini akan disalurkan Di antara bulan Juli Atau pada bulan Agustus Mendatang Para KPM PKH dan BPNT Tetap bersiap Menunggu Pengumuman resminya Dari pusat Kapanpun Uang bantuan PKH Tahap keempat Dan BPNT Tahap kelima Akan dicairkan Kapan Yang penting Bantuan masih Bisa cair Semoga manfaat Sampai ketemu Di berita lainnya Kapanpun